Mereka berlari menjauh dari Tuhannya, sekarang bagaimana proses hijrah mereka. Ini jauh lebih berat, semuanya. Komentarnya Pak David, nanti kita tambahkan oleh Mas Banas. Ada ternyata nih ya, kita sebagai saksi bahwa jilid 16 akan ada nih nanti Ramadan ya. Pak David. Saya doakan supaya semua prosesnya, yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan, dan semuanya lancar, semuanya diberikan berkah, diberikan kesehatan, dan supaya hasilnya dengan juga, ini pertama kali PPTK yang setelah di TV digital ya Pak. Jadi hasilnya juga sesuatu yang memecahkan rekod lagi. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Ada lagi yang belum saya panggil, siapa? Oh, silahkan, silahkan. Mbak Syahnasar sudah tadi? Udah. Diluan, Mbak Syahnas, boleh di depan kali ya? Adiknya yang di belakang, mungkin Mbak Syahnas di depan ya, boleh. Saya lebih muda dari dia. Oh, luar biasa Mbak Syahnas. Generasi Z ya. Oke. Oke. Mas Banar, ada yang mau ditambahkan Mas Banar? Ya, jadi kalau ibarat minum obat, ini PPT itu dosisnya itu selalu bertambah di setiap season ya. Tahun ini dosisnya nambah dengan tuah kiamat semakin dekat. Ya, nanti bisa diciptakan bagaimana itu menurut Pak Haji ya, Pak Didi Mishwan untuk tentang story-nya. Tapi dosis yang lain adalah, kalau tahun lalu itu ada Bang Galak dan Bang Jack, di mana kita tahu beliau-beliau ini adalah Peraih Piala Citra. Iya kan? Ada dua. Tahun ini ada empat. Kita skill ya, Pak Haji ya. Ada Bang Jack atau Pak Didi Mishwan, kemudian Bang Galak atau Muntil Pak Musa Diwa, kemudian ada Pak Elmanek, dan nanti ada lagi Tora Sudiro. Jadi ada empat Peraih Piala Citra dalam Pak Mencari Tuan Jualan Biasa. Ini enak nih buat judul, ada empat aktor Peraih Citra yang ada di PPT 16 ya? Saya rasa belum benar ada di serial mana, Pak Haji. Luar biasa. Mungkin tambah satu lagi kan. Dosisnya ditambah ya, Pak? Tambah lagi jadi lima. Oke, Pak Haji ini ada yang boleh sampaikan apa yang baru dari PPT 16? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa setiap session ini harus sesuatu yang baru. Tahun lalu kita mencoba meleparkan tentang ide pesantra lansia. Nah, kali ini tentang bagaimana hijrahnya anak-anak atau orang yang justru berlari menjauh dari Allah. Anak-anak pang. Dengan perlawanan, karena pang lahir oleh semangat perlawanan terhadap nilai sosial, ekonomi, dan politik. Nah, mereka berlari menjauh dari Tuhannya, sekarang bagaimana proses hijrah mereka. Ini jauh lebih berat sebenarnya. Ya, karena itu tahapan demi tahapan bagaimana titik-titik balik mereka, kita rancang. Karena latar belakang setiap orang berbeda-beda. Nah, ini membuat jadi agak rumit sedikit. Karena itu saya membutuhkan beberapa pemain-pemain tambahan di belakang untuk bisa menjadi trigger hijrahnya setiap tokoh penting dalam cerita ini. Kita melihat bagaimana mereka membuat kelompok komunitas yang berbeda dengan masyarakat umumnya. Tapi kenyataannya sekarang terinspirasi juga oleh sebuah peristiwa di beberapa tempat komunitas Sepang. Ternyata mereka sudah banyak hijrah. Tapi kita menganggap masih saja miring kalau melihat mereka dalam pandangan kita. Nanti komunitas yang sudah hijrah pun kita akan hadirkan di sini. Dan kemungkinan kami juga akan menambah lagi inspirasi bagaimana kalau bicara soal musik, kami juga akan mengundang Voice of Bud Shepard untuk hadir di PPT ini. Insya Allah, bisa ketemu umum dan manajemennya. Kalau tidak ada masalah, kami juga akan hadirkan. Jadi kami ingin betul-betul bisa powerful dalam yang masih berdekat para pencerituan ini. Kalau tahun lalu tentang orang-orang tua yang menyiapkan diri untuk musuh khotima, sekarang anak-anak muda yang hijrah dari tempat yang gelap ke tempat yang terang-terang. Dan semuanya diwarnai dengan cinta. Ya, keren. Terima kasih Pak Haji Gedi sudah diceritakan selitik gambaran tentang PPT Jelit 16.